Keinformasi lainnya, Food and Agriculture Organization akan mendampingi Indonesia dalam pengembangan program Lumbung Padi Nasional atau Food Estate. Hal ini disepakati dalam pertemuan Indonesia dengan FAO di sela-sela Forum Agriculture Minister's Meeting AMM G20. Badan khusus PBB Food and Agriculture Organization atau FAO akan mendampingi Indonesia dalam pengembangan program Lumbung Padi Nasional atau Food Estate. Program itu disepakati dalam pertemuan Indonesia dengan FAO di sela-sela Forum Agriculture Minister's Meeting AMM G20. Pengembangan kawasan Food Estate ditujukan sebagai perluasan lahan untuk meningkatkan cadangan pangan nasional. Saat ini, program Food Estate telah dikembangkan di beberapa daerah seperti Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Nusa Tenggara Timur. Program Food Estate merupakan program yang masuk dalam salah satu program strategis nasional 2020-2024. FAO mau melakukan pendampingan pada Food Estate, karena Food Estate dianggap satu program yang terobosan yang cukup baik. Oleh karena itu, tim ekspert FAO akan diperbantukan untuk mendampingi itu dari semua program-program Food Estate. Yang kedua, FAO memberikan sebuah catatan-catatan positif terhadap sistem resistensi agrikacur kita. Artinya, sistem ketahanan pangan kita patut dicontoh oleh dunia. Program pendampingan dari FAO akan dilakukan dalam waktu dekat. Program ini menjadi salah satu bentuk dukungan FAO terhadap Indonesia yang dianggap sukses menciptakan transformasi pertanian dan ketahanan pangan. In Indonesia, você sepulchkan di ekonomian digital, terutam di perguna. So, how to transformasi agrofresis? In Indonesia, you have to depend on the science and innovation, especially digital and e-commerce, and all those digital services to the farmers and to the rural areas. Indonesia menjadi anggota FAO sejak tahun 1948 Kerjasama antara FAO dan Indonesia di sektor pangan dan pertanian termasuk di bidang perikanan dan kehutanan menguat selama beberapa dekade terakhir Hingga saat ini lebih dari 650 proyek dan program telah dilaksanakan oleh FAO di seluruh Indonesia dengan dukungan lebih dari 1.600 tenaga ahli dan konsultan baik nasional maupun internasional